Pendekar tanpa tandingan jilid 14. Adapun kakek yang tua renta dan bertubuh kurus kering dan kelihatannya loyo sekali ini mana mungkin berkepandaian tinggi dan mana bisa menandingi kepandaian ayahnya. Jangankan mampu berkelahi dengan hari mau, tubuhnya yang kurus lemah itu sekali saja tertiup angin agaknya akan terguling roboh. Demikian pikir Bun Liong dalam keraguannya. Pelajaran apakah yang hendak kau berikan kepadaku, maka aku harus menjadi muridmu, kakek tanyanya kemudian. Pertanyaan ini terang sekali sangat sombong, akan tetapi Bu Beng Lojin menerimanya sambil tersenyum ramah dan tak kalah menyahut, suaranya wajar saja, tak mencerminkan kemendongkolan hatinya sedikitpun. Tergantung dari bakatmu sendiri. Tidak ada guru yang lebih pandai daripada watak dan bakat sendiri. Guru luar hanya sekedar memberi petunjuk dan bimbingan belaka. Dan pada tubuhmu kulihat bahan baik untuk belajar silat. Belajar silat Bun Liong menegaskan sambil mengangkat alisnya dan kemudian sambil menggelengkan kepala ia melanjutkan kata-katanya. Tidak perlu, terus terang saja aku tidak perlu menjadi muridmu kalau hanya sekedar belajar silat, karena ayahku sendiri juga seorang ahli silat yang berkepandayan tinggi dan aku sudah mewarisi kepandayannya. Pertapa itu kembali tersenyum, kalau benar demikian, cobalah kau unjukkan ilmu silatmu itu. Kau tak percaya dan mau ku buktikan, kakek? Baiklah. Nah, lihatlah kata Bun Liong yang menjadi panas hati juga karena menganggap kakek sangat memandang rendah sekali kepadanya. Baiklah ku demonstrasikan ilmu pukulan kuarisan ayah dan nanti akan ku lihat, dapatkah kakek tua renta dan loyo ini melakukan seperti yang ku perbuat. Demikian kata hati anak kecil yang baru berusia 12 tahun itu. Bun Liong segera menghampiri sebatang pohon yang besarnya sepelukan sebelah lengan tangannya dan tiba-tiba ia gerakan tangannya meninju batang pohon itu. Tinjunya yang kecil itu tiba di batang pohon dengan keras sekali hingga batang pohon itu bergoyang-goyang hebat dan tergetar seakan-akan ditumbuk oleh terjangan seekor kerbau mengamuk. Setelah itu ia peluk batang pohon tersebut dan sambil berseru keras, ia mengerahkan tenaganya menjebol. Benar-benar patut dikagumi kehebatan tenaga anak yang masih kecil ini, dengan mengeluarkan suara keras akar-akar pohon itu terlepas dari tanah dan pohon itu terangkat naik. Bun Liong lalu melemparkan batang pohon itu sampai tiga tombak jauhnya dan ketika terbanting mengeluarkan suara keras dan batu karang yang tertimpanya wancur. Bagus! Tenaga kerbau mu memang hebat, tapi pukulan mu itu hanya dapat dipergunakan menghantam benda mati kata kakek itu memuji dan menyindir. Bun Liong memandang kakek dengan mati setengah melotot dan sindiran itu membuat hatinya amat menjengkol. Dan timbulah keinginan untuk menguji tenaga kakek itu. Jangan kau mengejek, kakek! Cobalah, dapatkah kau berbuat seperti aku? Pertapa itu kembali tersenyum dan maklum bahwa untuk menundukkan kekerasan hati anak yang disukainya ini, ia harus membuktikan kemampuannya. Tentu saja aku bisa, anak bodoh ujarnya. Bahkan aku dapat mencabut sebatang pohon tanpa mengeluarkan tenaga hebat seperti kau. Nah, lihatlah. Pohon yang sejarak dua tombak dari sini dapat ku cabut dari tempat ku berdiri ini. Bun Liong melihat kepada sebatang pohon yang ditunjuk si kakek dan jaraknya dari si kakek memang ada kira-kira sejauh dua tombak dan ukuran batang pohon itu jauh lebih besar daripada batang pohon yang ditumbangkannya tadi. Kemudian ia memandang kepada si kakek dengan penuh rasa sanksi bahwa Benarkah orang setua renta dan sekurus itu dapat mencabut pohon tanpa menjamahnya sama sekali? Bu Beng Lojin mendoyongkan tubuhnya ke belakang dan sambil berseru nyaring, tangan kanannya dengan telapak terbuka digerakan ke arah batang pohon seperti melakukan suatu dorongan. Dan akibat dari pergerakannya ini benar-benar hebat sekali sehingga membuat Bun Liong yang melihatnya menjadi tercengang ke heran-heranan. Ternyata pohon seperti tercabut oleh tenaga gaib yang maha dasyat, telah jebol dengan akar-akarnya. Dan batang pohon itu lalu melayang seperti terlontar jauh sekali dan akhirnya jatuh ke tanah sambil menerbitkan suara gedubrakan. Nah, anak bodoh, kau sudah buktikan sendiri bahwa tidakkah aku lebih pandai daripada mu ujar kakek itu? Kemudian sambil tetap tersenyum dan memandang Bun Liong yang masih bengong terlongong-longong sambil mulut ternganga lebar. Benar-benar hebat dan sukar dipercaya, ayahku yang ku ketahui berkepandaian tinggi pun tidak dapat berbuat seperti kakek ini. Agaknya benar-benar kakek ini seorang sakti setengah dewa. Pikirnya. Dan ia mulai yakin bahwa kakek tua renta yang kelihatan loyo itu bukanlah orang sembarangan. Anak bodoh, bagaimana pikiranmu, maukah kau menjadi muridku? Akan tetapi, kakek, biarpun kau sudah membuktikan kehebatan tenagamu yang benar-benar ku kagumi, namun aku ingin melihat dulu ketinggian ilmu silatmu. Adakah ilmu silatmu lebih tinggi daripada ayahku? Setelah keras hati, kau pun cerdik sekali anak. Sesungguhnya aku tidak berani mengakui bahwa kepandaian ku lebih tinggi daripada ayahmu atau daripada siapapun, oleh karena amat sukar untuk mengatakan batas tinggi kepandaian seseorang. Puncak gunung Hoasan sudah dapat dikatakan tinggi, akan tetapi masih banyak puncak gunung lain yang lebih tinggi lagi dan biarpun ada sebuah puncak yang paling tinggi di dunia ini. Namun harus diingat bahwa di atas puncak itu terdapat yang lebih tinggi lagi, yaitu cakrawala yang tidak terbatas tingginya. Demikianlah daya cipta dan kepandaian seseorang pun sungguh sukar dikatakan batas tingginya. Akan tetapi oleh karena kau ingin membuktikan ilmu silatku, maka baiklah akanku penuhi. Keinginanmu asal saja kau perlihatkan dulu kepandaian ilmu silatmu yang kau pernah pelajari dari ayahmu itu. Baiklah sahut bun liong bersemangat dan karena anak ini memang sudah menerima beberapa macam ilmu pukulan dari ayahnya, lalu bersilat. Gerak dan langkah kakinya tetap dan kuat serta pukulan-pukulan tangannya mendatangkan angin karena setiap pergerakannya disertai pengerahan tenaga sepenuhnya. Kakek itu memandangnya dengan penuh perhatian dan setelah bun liong berhenti bersilat karena jurus yang didemonstrasikannya itu sudah habis, napas anak kecil ini terengah-engah kecapaan. Bagus ilmu silatmu, tapi sayang sekali masih mentah dan ada beberapa pukulan serta tendangan yang kau lakukan salah kata kakek itu memuji serta mencelak. Mendengar ucapan si kakek, bun liong merasa penasaran sekali, eh, kakek tua. Kenapa kau berani menyatakan ilmu silatku masih mentah dan apa yang salah dengan pukulan dan tendanganku tadi tegurnya dengan suara tidak senang. Si kakek memandangnya dengan meco berseri dan mulut tetap memperlihatkan senyuman seperti tadi. Agaknya kau belajar silat belum dua tahun, bagaimana kepandayanmu tidak dapat dikatakan masih mentah? Dan pukulan serta tendanganmu yang kukatakan ada yang salah tadi, mungkin untuk memukul dan menendang benda tak bergerak akan berhasil baik, tetapi kalau untuk memukul dan menendang makhluk hidup yang dapat bergerak serta melawan tentu takkan berhasil. Makin penasaran dan mendongkollah perasaan hati bun liong. Begitukah? Dan dapatkah kau buktikan omonganmu ini, orang tua? Kau mau bukti sahut si kakek dan kemudian ia memandang lutung yang sejak tadi berada di sampingnya dan berkata, Eh, sinuan, cobalah kau layani anak muda ini bermain-main sebentar dan sebelum kau mendapat perintahku, kau jangan melakukan perlawanan. Si lutung yang agaknya sudah mengerti segala ucapan dari kakek itu serta merta berjalan dan kemudian berdiri berhadapan dengan anak itu. Diam-diam hati bun liong terasa agak gentar juga ketika berhadapan dengan lutung yang tadi pernah membuatnya sama sekali tidak berdaya itu. Tapi dalam pada itu, tiba-tiba ia mempunyai anggapan lain bahwa sangat mungkin sekali karena tadi ia terlalu kaget maka tak dapat menghindari totokan dari si lutung yang agaknya paham ilmu silat itu. Adapun sekarang, dalam keadaan sudah siap sedia dan apalagi ia mendengar kakek itu memberi pesan kepada si lutung bahwa jangan melakukan serangan, maka ia akan membuktikan bahwa ilmu pukulan dan tendangannya itu adalah suatu gerakan yang tidak pantas dicela. Nah, anak sombong, untuk membuktikan ilmu silat itu tidak berguna, kau akan diuji oleh lutung peliharaanku ini dan dalam tiga jurus saja kalau kau bersilat seperti tadi, pasti kau akan membenarkan celaanku tadi. Nah, seranglah pengujimu dengan gerak tipu-gerak tipu yang paling kau andalkan. Tanpa banyak cakap lagi bun liong pasang kuda-kuda lalu berseru keras, awas pukulan. Ia memberi peringatan karena maklum bahwa lutung ini mengerti bahasa manusia. Kakinya membuat gerakan melompat ke depan dibarengi kepalan tangan kanannya menyambar ke arah kepala lutung itu dan andai kata pukulan ini mengenai sasaran, niscaya kepala lutung itu akan pecah dibuatnya. Tetapi kenyataannya binatang yang pernah menerima gemblengan dari bu Beng Lojin benar-benar tidak boleh dipandang ringan. Dengan sedikit mengedikan kepalanya ke kanan, tinju bun liong menyambar tempat kosong. Jurus ke satu kakek itu berseru sambil ketawa bergelak-gelak gembira sekali. Tetapi bun liong dapat berlaku sebat. Setelah pukulan yang berarti jurus pertama itu tidak berhasil, cepat ia menarik kembali tangan kanannya dan mengirim serangan kilat dengan tangan kirinya yang disodorkan ke arah iga binatang itu. Kali ini kembali bun liong kecele, karena lawannya itu terlalu gesit baginya sehingga serangan yang berarti jurus kedua ini pun hanya mengenai angin saja. Dan terdengarlah seruan si kakek yang menghitung jurus itu, jurus kedua sudah lalu dan dalam jurus ketiga ini kau harus waspada anak, karena si Sin Wan akan memberi perlawanan terhadapmu. Peringatan dari bu Beng Lojin membuat hati bun liong makin merasa penasaran. Mukanya menjadi merah karena malu dan dadanya serasa hendak meledak saking mendongkol dan gemasnya, maka secepat jurus kedua tadi dilalui, secepat itu pula ia suseli dengan jurus ketiga atau jurus terakhir. Kini ia kerahkan semua tenaga pada kaki kanannya dan kaki ini segera menyambar dengan sebuah tendangan geledek yang ditujukan ke arah lambung si lutung. Akan tetapi jurus ketiga ini benar-benar membuat si anak kecil itu merasa kaget dan malu bukan main dan akhirnya ia benar-benar tunduk kepada kakek itu. Untuk menghadapi tendangan yang mengandung tenaga yang dapat menumbangkan sebatang pohon itu, ternyata lutung sakti itu bergerak perlahan saja bahkan sangat lucu sekali. Sambil berkelit ke samping menghindarkan tendangan, tangan kirinya menggaruk-garuk kepalanya, agaknya di rambut kepalanya itu banyak kutu-kutu yang membuatnya gatal. Sementara tangan kirinya itu terus menggaruk-garuki kepalanya, tangan kanannya dengan jari-jari tangan terbuka lebar menyampok dan menangkap kaki Bun Leong yang menyambar di samping tubuhnya. Kaki anak itu dapat ditangkapnya sedemikian cepat lalu ditariknya ke atas terus didorong lagi ke belakang hingga tidak ampun lagi tubuh Bun Leong melayang ke belakang beberapa kaki dan jatuh terjungkah dan bergulingan. Hahaha, anak sombong, sekarang sudah kau buktikan bahwa celaanku tadi tidak terlalu salah. Bagaimana pendapat dan pikiranmu, nak kata Bu Beng Lojin setelah tertawa nyaring sambil menghampiri Bun Leong yang ketika itu sedang berusaha hendak bangkit sambil meringis-ringis dan mengadu-adu karena tulang pundaknya terasa sakit bukan main. Sambil merasakan sakitnya, sadar dan yakinlah Bun Leong bahwa kakek itu benar-benar seorang pertapa sakti seperti yang pernah diceritakan ayahnya. Baru lutung peliharaannya saja sudah berkepandaian demikian hebat, apalagi si kakek itu sendiri. Sudah lama Bun Leong bercita-cita menjadi seorang gagah berkepandaian tinggi seperti halnya para pendekar yang seringkali diceritakan ayahnya. Teringat akan cita-citanya maka tanpa ragu-ragu lagi Bun Leong segera berlutut di depan kakek dan berkata, Teo Chu, murid, bernama Soe Bun Leong mohon maaf yang sebesar-besarnya oleh karena tidak dapat melihat gunung taisan yang menjulang tinggi di depan mata. Teo Chu telah berlaku lancang dan kurang ajar terhadap Soe Yang Mulia. Bu Beng Lo Jin ketawa riang dan berkata menukas ucapan anak itu, Hahaha, baru kini kau mau memperkenalkan namamu dan baru kini keangkuhan dan kekerasan hatimu dapat kutundukan. Jadi benarkah kau bersedia menjadi muridku, Leong? Sambil tetap berlutut, Bun Leong mengangguk-anggukan kepalanya berulang-ulang hingga cidatnya membentur-bentur tanah, Seraya katanya, Teo Chu bersumpah bahwa sejak saat ini Teo Chu telah menjadi murid suhu dan Teo Chu bersedia melakukan segala perintah suhu. Bagus! Maka bangunlah engkau, Leong dan Marilah masuk ke dalam pondoku, ujar Bu Beng Lo Jin akhirnya dengan wajah berseri-seri sambil membangunkan anak kecil yang masih berlutut di bawah dengkulnya itu. Kakek Pertapa yang waspada ini tidak merasa ragu lagi tentang kebaikan murid tunggal yang baru diangkatnya itu. Dan biarpun pada mulanya anak itu berbuat lancang dan bahkan dapat dikata sangat kurang ajar sekali dengan kesombongan-kesombongannya. Namun Bu Beng Lo Jin maklum dan yakin bahwa Bun Leong adalah seorang anak yang tidak saja berhati keras, tetapi juga wataknya jujur. Dan padahal kekatnya anak itu mempunyai bakat yang baik. Sekali untuk laksa sudah mencapai usia dewasa, menjadi seorang gagah. Memanglah, setelah Bun Leong merasa yakin bahwa kakek itu adalah seorang sakti, segera saja ia membulatkan tekatnya untuk menjadi murid dari Pertapa Kosen ini dan merasa rela biarpun banyak berkorban, ia pun harus berpisah dengan ayah ibu yang mencintai dan memanjakannya entah sampai berapa tahun lamanya. Demikianlah, mulai saat itu Bun Leong telah menjadi penghuni puncak gunung Hoasan bersama suhunya, Bu Beng Lo Jin dan Sin Wan Si Lutung Sakti serta Sin Ho Si Harimau Sakti yang berbulu putih itu. Anak ini digembleng dengan hebat oleh Bu Beng Lo Jin, karena Pertapa yang waspada maklum bahwa kelak tenaga pemuda murid tunggalnya amat dibutuhkan oleh negara dan manusia. Dia sendiri sudah meninggalkan segala urusan dunia dan tidak mau mencampurinya, maka kini ia hendak mewariskan seluruh ilmu kepandayan yang ada padanya kepada seorang pemuda yang menjadi murid tunggalnya. Tidak saja kepandayan dalam hal ilmu silat, yaitu Sin Wan Pek Kho Kun Hoa ciptaannya itu, bahkan juga ilmu-ilmu batin yang tinggi, pengertian-pengertian yang mendalam tentang manusia dan kehidupannya, telah dituangkan semua oleh Pertapa Sakti kepada muridnya itu. Pendeknya, Bun Leong menerima gemblengan lahir batin dari gurunya, yakni gemblengan lahir berupa ilmu silat yang kelak akan membuat ia gagah perkasa sebagai seorang pendekar pembela keadilan dan pengganyang kejahatan. Sedangkan gemblengan batin ialah dasar-dasar ilmu batin dan pelajaran-pelajaran Budi Pekertis sehingga secara berangsur-angsur ia mengerti dan terbuka macu batinnya bahwa di antara segala ilmu pengetahuan, yang terpenting adalah perilaku yang baik agar jalan hidup tidak sampai tersesat. Biarpun kadang-kadang Bun Leong merasa rindu akan kedua orang tuanya akan tetapi hal ini tidak mengurangi kerajinan dan keuletannya menerima dan mempelajari segala pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Bahkan rasa rindunya itu dapat terlupakan sama sekali manakala ia sedang bermain-main dengan lutung dan harimau putih yang kini menjadi kawan-kawan baiknya itu. Bun Leong mempergunakan kedua binatang luar biasa itu sebagai kawan berlatih silat. Dan oleh karena anak ini pada dasarnya mempunyai bakat yang sangat baik, ditambah lagi otaknya cerdas. Ilmu silatnya dengan meniru gerakan dari kedua kawannya itu. Tanpa disadarinya, ilmu silat Sin Wan Pek Kho Kun Hoat menjadi lebih masak dan sempurna karena ia dapat memetik gerakan yang asli dari kedua binatang itu. Kemajuan yang dicapai oleh Bun Leong sangat pesat, sehingga belum sampai setahun semenjak ia menjadi murid Bu Beng Lo Jin, kepandainya sudah mengatasi si lutung dan si harimau yang semula merupakan tandingan beratnya itu dan hal ini sudah tentu sangat mengembirakan Bu Beng Lo Jin. Pada suatu pagi hari di permulaan musim Chan, semi, di kalah hawa udara sedang sejuknya dan segala tanam-tanaman sedang bersemi serta berkembang, ketika angin gunung sedang berdasir perlahan menghalau halimun tipis ke arah timur seakan-akan menyongsong matahari yang baru muncul, di puncak gunung Hoasan tampaklah dua sosok tubuh sedang berdiri menghadap ke arah timur, seakan-akan mereka sedang menjemur diri di bawah sinar sang batara surya, yang baru muncul itu. Dua sosok tubuh itu, yang seorang adalah seorang tua mengenakan jubah pertapa warna kuning dan yang seorang lagi seorang anak muda berpakaian baju putih yang agak terlalu besar bagi tubuhnya. Mereka ini adalah Bu Beng Lo Jin dan So Bun Leong, sepakaian gurunya dan agak terlalu kedudoran. Leong, muridku, ingatkah hengka sudah berapa lama kau berdiam bersamaku di puncak gunung Hoasan ini? kata si kakek bertanya kepada muridnya. Kalau Teo Chu tidak salah ingat, Teo Chu menjadi murid Suhu sudah empat kali musim semi, jadi sudah empat tahun, Suhu, Bun Leong menjawab dengan wajah berseri dan metu bercahaya karena mendapat pertanyaan ini dikiranya ia akan diperkenankan pulang ke rumahnya. Benar, Leong. Dan selama itu kau hanya berlatih dengan Sin Wan dan Sin Ho saja. Mulai sekarang, karena kepandaianmu kini sudah jauh mengatasi kedua binatang maka berarti sudah tiba saatnya aku sendiri mengujimu secara langsung. Nah, bersiaplah. Untuk sejenak Bun Leong berdiri diam seperti patung, hati kecilnya agak kecewa karena dugaannya tadi ternyata meleset. Namun, oleh karena ia menaruh hormat dan patuh terhadap gurunya, dan juga merasa takut sekali, maka ia tekan perasaan hatinya dan mendengar perkataan Suhunya yang sudah nyata sekali menantang bertempur itu, anak ini menjadi bengong karena tidak mengerti sikap Suhunya yang lain dari biasanya itu. Eh, Leong. Mengapa kau diam saja tegur kakek itu dan katanya pula setengah membentak, ayoh, bersiaplah dan lawanlah aku. Bibir Bun Leong bergerak dan terdengarlah ucapannya tergagap-gagap, Teo Chu, Ti, tidak berani melawan Suhu. Apa katamu? Siapa bilang melawanku? Ini hanya latihan dan aku sendiri hendak mengujimu, mengerti balas bu Beng Lojin dan kemudian tanpa menanti anak itu mempersiapkan ancang-ancang, kakek ini dengan secepat kilat menyerang. Bun Leong sangat kaget dan sadar akan kebodohannya karena merasa bahwa jawabannya salah. Bukankah selama empat tahun ia hanya berlatih dengan Sin Wan dan Sin Hou saja dan gurunya hanya mendidik dan membimbing belaka? Maka sesudah kedua binatang itu kini tak layak menjadi kawan berlatih lagi lantaran. Kepandainya sudah jauh mengatasinya, bukankah sudah sepatutnya kalau Sang Guru turun tangan melatih dan menguji? Setelah maklum akan maksud kakek itu, hatinya menjadi gembira. Maka ketika dilihatnya kakek itu bergerak mengirim serangan, ia segera melompat mundur menghindari serangan itu dan memasang kuda-kuda menjaga serangan seterusnya. Jangan seji-seji, sungkan, coba lawanlah aku kata bu Beng Lojin yang segera menggeserkan kakinya ke depan mendekati muridnya sambil menyerang dengan gerak tipu Sin Wan Tem Jiao, lutung sakti mengulur kuku. Dengan berturut-turut kedua lengannya dengan jari-jari tangan yang merupakan cengkeraman meluncur ke arah metu dan ulu hati muridnya. Menghadapi serangan hebat ini, Bun Leong segera menjatuhkan diri berjungkir balik ke belakang dengan mempergunakan gerak tipu lutung sakti jungkir balik. Demikianlah selanjutnya guru itu mengujai muridnya dengan melancarkan serangan-serangan hebat dan Bun Leong melayaninya dengan mengerahkan seluruh kepandayan yang pernah dipelajarinya secara baik sekali sehingga gurunya kagum. Selain berkelit untuk menghindarkan serangan-serangan dari gurunya, pemuda itu pun tanpa sungkan-sungkan berusaha membalas menyerang, hanya saja semua serangan balasannya selalu dapat dipatahkan oleh gurunya. Lama-lama Bun Leong hanya dapat melayani sambil mundur saja dan sebenarnya ia sudah merasa kewalahan sekali. Akhirnya ia menarik napas lega ketika Bu Beng Lojin menghentikan serangannya. Bagus Leong, sungguhpun kau mewarisi kepandaianku baru seperempatnya saja, namun ternyata kau sudah lumayan. Maka belajarlah kau lebih tekun dan lebih rajin lagi, supaya kau kelak menjadi seorang yang memenuhi harapanku ujar kakek itu sambil mengusap-usap jenggotnya. Sementara pada air mukanya tampak sinar kebanggaan akan kemajuan yang telah dicapai oleh murid tunggalnya itu. Apa? Sudah pempat tahun lamanya aku belajar silap dan guruku mengatakan bahwa aku baru memiliki kepandayan seperempatnya, maka harus berapa tahun lagi kah aku berdiam di sini sampai kepandaianku sempurna dan kapankah kiranya aku diperbolehkan pulang?